Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, gue Persija, gue Champion. Hingga saat ini Jakmania masih menantikan pemain yang akan didatangkan oleh manajemen Persija, pasalnya macan kemayoran belum merekrut satupun pemain baru untuk musim depan. Meski beberapa nama pemain dikabarkan akan segera merapat, tapi Persija berbeda dengan klub lain, di mana macan kemayoran selalu adem ayem di bursa transfer, yang seharusnya bisa dimanfaatkan dengan baik oleh jajaran manajemen Persija untuk menambah kekuatan di setiap lini macan kemayoran. Alih-alih meresmikan pemain baru, Persija Jakarta dipastikan melepas striker mudanya, di mana Sandi Arta Samosir dipinjamkan ke Madura United untuk kompetisi musim depan. Sang pemain nampaknya tidak dibutuhkan oleh Carlos Pena karena mungkin tidak sesuai dengan kriteria sang pelatih. Musim lalu Sandi Samosir sebenarnya mendapatkan cukup banyak kesempatan bermain, tapi dirinya gagal membuktikan kualitasnya. Dia belum menciptakan satu gol pun untuk Persija musim lalu, sehingga manajemen mengambil keputusan untuk meminjamkan Sandi Samosir ke klub lain. Dan Madura United memang berminat untuk mendapatkan jasa Sandi Samosir. Tentu Jakmania pun sangat senang, karena pemain yang masih muda ini membutuhkan menit bermain yang lebih, semoga saja di klub barunya dirinya bisa membuktikan kualitasnya, agar dia bisa kembali ke Persija dengan performa lebih baik. Sandi Samosir masih memiliki kontrak bersama Macan Kemayoran hingga tahun 2026, tapi demi mengembangkan bakatnya, Persija pun harus melepas sang pemain. Tentu dengan hengkangnya Sandi Samosir Macan Kemayoran membutuhkan striker lokal berkualitas. Mungkin saja setelah ini Macan Kemayoran akan mendatangkan pemain depan berlabel timnas, ataupun yang memang sudah teruji kualitasnya di Liga 1. Patut kita tunggu pergerakan manajemen Persija ke depannya.